Intro Sikapi keputusan Mahkamah Konstitusi dan untuk menciptakan situasi yang aman dan damai di Papua Polda Papua bersama pemerintah daerah maupun tokoh agama dan tokoh masyarakat juga Komnas HAM dan Kesbang Pol Provinsi Papua mengikuti rapat pimpinan terbatas yang dipimpin wakab Polda Brigjen Pol Yakobus Marjuki yang berlangsung di Aulama Polda Papua Siti Hijra mewakili Kesbang Pol Provinsi Papua kepada media mengatakan perekrutan anggota DPR Papua melalui jalur 14 kursi akan dilakukan lewat Kesbang Pol Kabupaten Kota dan tidak melalui DPR Kabupaten Kota Bisa-bisa saja, saksak saja ya sepanjang adanya rotisi terhadap pasal undang-undang Otsus karena dalam pasal 6 undang-undang Otsus sudah jelas mengatur bahwa pengangkatan untuk kursi DPRP jadi bukan DPRP Kabupaten itu sudah jelas sehingga untuk implementasi terhadap pengangkatan DPRP kursi di Kabupaten Kota perlu adanya revisi terhadap pasal 6 undang-undang Otsus seperti itu, itu tegas sekali Nah, apabila ada pihak-pihak yang terkait pihak-pihak yang punya keberuntungan untuk melakukan revisi terhadap pasal 6 undang-undang Otsus itu bisa saja artinya bahwa ini kan bagian daripada suatu apresiasi suatu keinginan lukuri dari masyarakat Papua itu sendiri sepanjang itu ada di dalam undang-undang Otsus Sementara itu, tokoh agama Lipius Biniluk berharap masyarakat tidak terprovokasi isu-isu yang tidak bertanggung jawab jelang putusan MK pada 28 Juni mendatang di Jakarta dan meminta aparat keamanan untuk lebih persuasif dalam penegakan hukum di tengah masyarakat Tokoh agama berdoa untuk Bawaslu melaksanakan itu secara baik sesuai dengan aturan main tidak boleh keluar dari aturan main supaya semua keputusan berdasarkan aturan main dan demikian saya pikir masyarakat pasti senang Tuhan juga senang yang berikut keputusan makamah konstitusi atau sidang konstitusi tentang sengketa pilpres sedang akan berlangsung dalam waktu dekat bagaimanapun keputusan saya harapkan kepada masyarakat di Tanah Papua untuk menerima keputusan dari makamah konstitusi karena keputusan tertinggi di negara ini hanya ada di makamah konstitusi ketidakpuasan dari semua elemen bangsa atau semua peserta pilpres dan pilek semua sudah disampaikan ke makamah konstitusi sekarang kita percaya keputusan apapun itu baik dan kita harus terima masyarakat yang ada di Tanah Papua jangan mudah terprovokasi kalau memang ada provokator ada orang yang tidak jelas membawa isu-isu yang tidak benar tolong laporkan kepada pihak berwajib supaya kita ada di Tanah Papua ini ya kerukunan umat beragama kedamaian itu betul-betul terus dipelihara tim liputan tvpapua.com selamat menikmati